Kemudian dengan senyum optimis yang mengembang, Takemichi melanjutkan kembali perkataannya Sudah kuputuskan Hina, aku akan membuat gengku sendiri, geng terbaik yang pernah dibuat Takemichi mengatakan tekadnya kepada Hina malam itu juga Ia berdiri memandang meriahnya kembang api dengan hati yang berdebar kencang Takdir macam apa lagi yang akan membawanya di perjalanan kali ini Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimo Disini kami akan membahas selanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya Sehingga, bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja Saya sarankan untuk berhenti menonton sampai disini Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat Akhirnya setelah 2 minggu menanti, manga Tokyo Revengers chapter 236 sudah resmi dirilis Walaupun hanya menunggu 2 minggu, tapi nampaknya para penggemar sudah banyak yang geregetan untuk mengetahui bagaimana perjalanan Takemichi selanjutnya Karena pada chapter 235 kemarin, kita juga harus menunggu 2 minggu untuk perilisannya Untuk menyegarkan ingatan kalian semua, saya akan merecap apa yang terjadi pada chapter 235 kemarin Pada episode sebelumnya, hati kita benar-benar diobrak-abrik dengan tindakan Hina yang menenangkan Takemichi Selain itu, kita akhirnya juga ditunjukkan kehadiran para ex-anggota Toman Yang beberapa chapter terakhir tidak ditunjukkan batang hidungnya Namun poin menarik bagi saya adalah porsi Hina sebagai orang yang menampung kegelisahan Takemichi Sebagai seseorang yang lemah lembut, Hina berhasil membuat Takemichi nampak tidak berdaya di hadapannya Bukan melalui sebuah pertarungan, tetapi dengan koneksi antar perasaan Hanya dengan hal tersebut, Takemichi bisa begitu deras menangisi semua beban di pikirannya Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini Panel pertama melanjutkan kejadian di chapter sebelumnya setelah Takemichi mencurahkan segala beban yang dipikulnya kepada Hina Di sana diperlihatkan sebuah pertunjukan kembang api yang sangat indah Ini bisa menjadi sebuah simbol bahwa hati Takemichi sudah lebih tenang Karena kembang api sendiri biasa menjadi sebuah momen untuk bersenang-senang Dan benar saja, Takemichi dan Hina yang naik di lantai paling atas Bersama-sama melihat pertunjukan kembang api tersebut dengan riang gembira Dengan senyuman yang terukir di wajahnya, Hina bahkan berkata jika kembang api yang dilihatnya sangatlah cantik Sementara Takemichi yang lengannya masih terluka Mencoba untuk melihat kembang api yang membuat Hina begitu bersemangat Takemichi sedikit melongo melihat semua itu Apalagi ia berdiri di sana bersama Hina, wanita yang sangat ia cintai Di atas lantai tertinggi itu, Hina menyandarkan kepalanya ke pundak Takemichi Sembari menyaksikan pertunjukan kembang api yang luar biasa cantik Saat itu, dunia terasa hanya milik Takemichi dan juga Hina Dalam sandarannya, Hina berkata pada Takemichi jika dia teringat saat kali pertama melihat pesta kembang api di atap rumahnya dulu Kemudian, ia bertanya apakah Takemichi mengingatnya? Sesaat kemudian, Takemichi berkata jika tentu saja ia mengingat kejadian itu Karena pada saat kejadian, ia malah keliru menggenggam tangan Naoto yang dikiranya tangan Hina Kemudian, keduanya pun tertawa bersama dalam dinginnya angin malam Judul pada chapter ini adalah Band of Brothers Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih kelompok persahabatan Dalam momen itu, Takemichi berkata pada Hina Aku berusaha sangat keras untuk melindungimu Mengingat betapa cerobohnya aku untuk mencapai tujuan itu Aku telah memperoleh dukungan dari berbagai macam orang Dan beberapa dari mereka menjadi teman Yang mana hanya jadi tambahan orang yang ingin aku selamatkan Tanganku menjadi penuh Tapi Maiki menyelamatkan semua orang yang ingin aku selamatkan Itulah sebabnya, aku tidak bisa menerima fakta bahwa Maiki orang yang tersisa dalam kegelapan Takemichi berkata seperti itu kepada Hina secara tulus dari hatinya Perjuangannya menyelamatkan Hina di masa depan dapat terjadi berkat bantuan teman-temannya Tanpa mereka, Takemichi hanyalah mas-mas biasa yang melakukan apapun dengan modal semangat saja Padahal kita tahu bahwa semangat saja tidak akan pernah cukup Oleh karena itu, ia merasa tangannya penuh karena ingin menyelamatkan teman-temannya juga Untung saja, ada Maiki yang mengorbankan diri supaya teman-temannya bisa bahagia Walaupun dia sendiri masih terjebak dalam kegelapan Itulah sebabnya Takemichi tidak bisa membiarkan Maiki sendirian menanggung semua beban itu Kemudian Takemichi melanjutkan perkataannya pada Hina Hari itu di kuil Musashi Apa kau ingat apa yang kau katakan kepadaku? Pada hari itu, saat Takemichi disekap oleh kelompok Kiyomasa Hina menyelamatkannya sembari berkata Kamu bukanlah Draken dan kamu bukanlah Maiki Takemichi adalah Takemichi Takemichi menjelaskannya kepada Hina tentang kejadian tersebut Sementara Hina yang sedikit lupa Malah bertanya apakah dia benar-benar berkata seperti itu Tetapi, ia tersenyum karena sudah mengatakan hal yang baik kepada Takemichi Kemudian Takemichi melihat telapak tangannya dengan tatapan optimis Ia juga mengingat kejadian saat ia harus melawan Kiyomasa untuk menyelamatkan Draken Kemudian ia berkata Tak apa aku tak cukup kuat Karena aku Karena aku Hanagaki Takemichi Aku akan mengandalkan orang lain Membuat mereka terlibat untuk mendapatkan Maiki kembali ke sisi kita Takemichi berteriak dengan sangat lantang di hadapan Hina Malam itu, ia benar-benar mendapatkan energi tambahan untuk menghadapi Maiki Semua itu berkat wanita bernama Hina yang sudah memberi motivasi kepada Takemichi Kemudian dengan senyum optimis yang mengembang Takemichi melanjutkan kembali perkataannya Sudah kuputuskan Hina Aku akan membuat gengku sendiri Geng terbaik yang pernah dibuat Takemichi mengatakan tekadnya kepada Hina malam itu juga Ia berdiri memandang meriahnya kembang api dengan hati yang berdebar kencang Takdir macam apalagi yang akan membawanya di perjalanan kali ini Satu bulan kemudian Semenjak kejadian di atap itu Tangan Takemichi sudah mulai sembuh dan bisa digerakkan Takemichi sudah pulih sepenuhnya dari efek kebrutalan Maiki di perang tiga dewa Dengan tatapan yang sangat meyakinkan Takemichi berkata dalam hati jika ia akan membuat geng Oleh karena itu Satu anggota yang Takemichi butuhkan adalah dia Ia pergi ke sebuah toko hewan Tentu saja ia tidak kesana untuk mengadopsi kucing ataupun anak anjing Tetapi Takemichi pergi untuk menemui seseorang Namun kalimat pertama yang dikatakan orang itu terkesan ketus Ada apa Takemichi? Memilih bertarung tepat setelah kau pulang dari rumah sakit? Ternyata orang pertama yang Takemichi temui adalah Chifuyu Setelah mendengar ucapan Chifuyu Takemichi ingat jika percakapan terakhirnya dengan Chifuyu tidak berakhir baik Dengan sedikit merasa kikuk Takemichi meminta maaf kepada Chifuyu atas kejadian tersebut Aku sungguh minta maaf Waktu itu bukan benar-benar diriku Kau tahu waktu itu aku kewalahan dengan kebodohanku sendiri Takemichi mengatakannya tanpa berani menatap mata Chifuyu Karena ia benar-benar merasa bersalah pada kejadian di rumah sakit Kemudian Chifuyu menjawab perkataan Takemichi Jika kau kesini hanya untuk membicarakan hal itu Mohon pergilah Sontak Takemichi yang mendengar hal itu merasa kaget dan terkejut Ia tidak mengira Chifuyu akan mengusirnya Sehingga dengan terpaksa Takemichi langsung mengatakan tujuannya datang ke tempat kerja Chifuyu Aku berencana untuk membuat geng baru Sebuah geng yang bisa mengalahkan geng Kanto Manji Takemichi setengah berteriak kepada Chifuyu Sementara Chifuyu sendiri hanya diam mendengarkan Aku tahu permintaanku terlalu berlebihan Tetapi ayo kita bertarung bersama Chifuyu Takemichi mengatakannya dengan setengah memohon Ekspresi wajahnya benar-benar berharap jika Chifuyu mau membantunya Tetapi Chifuyu malah mengatakan jika Takemichi sudah terlambat Sontak Takemichi menelan ludah mendengar apa yang dikatakan Chifuyu Terjadi keheningan sesaat setelah Chifuyu mengatakan hal tersebut Akan tetapi Takemichi menyadarinya Jika apa yang dikatakan Chifuyu itu hal yang benar Ia sudah terlambat Tetapi tiba-tiba Chifuyu melanjutkan perkataannya kepada Takemichi Aku akan mengirim surat pengunduran diri Jadi kau tunggu saja Takemichi masih belum mengerti apa yang dimaksud Chifuyu Oleh sebab itu ia merasa terkejut Setelah itu Chifuyu melanjutkan perkataannya Aku tidak boleh membuat masalah pada toko kau tahu Mendengar itu Takemichi mulai menyadari suatu hal Itu adalah kalimat penerimaan Dengan tersenyum ke arah Takemichi Chifuyu berkata Jadi tunggu saja aku partner Akhirnya duet Takemichi akan kembali untuk memeriahkan baku hentam di seri ini Mendengar jawaban Chifuyu Tentu saja Takemichi menangis begitu deras Ia terharu dengan persahabatan yang ia jalani bersama Chifuyu Sontak ia berlari memeluk Chifuyu sembari menangis begitu kencang di tengah jalan Takemichi benar-benar bersyukur mempunyai partner seperti Chifuyu Dan kini mereka akan bersama-sama lagi untuk menghadapi kebrutalan Kanto Manji Waktu berlalu begitu cepat Kemudian di suatu tempat Chifuyu berkata jika ia akan mempunyai satu syarat Thousand Winters Sontak Takemichi bertanya apa yang dimaksud Chifuyu Kemudian Chifuyu menjelaskan jika itu adalah nama geng baru yang akan ia bentuk Dengan tersenyum Chifuyu berkata bukankah itu terdengar keren Takemichi lalu bertanya apa arti dari Thousand Winters Lalu Chifuyu menjawab jika Thousand Winters atau seribu musim dingin itu seperti namanya Bahkan Chifuyu juga sudah menyiapkan logo untuk gengnya Ia sudah lama memikirkan hal tersebut Kemudian Takemichi dan Chifuyu berjalan berdua menanti takdir yang akan mereka jemput Mereka akan bangkit berkali-kali seberapa banyak pun mereka terjatuh Dan chapter pun berakhir Pada chapter kali ini Kita ditunjukkan tekad Takemichi setelah ia mendapatkan pencerahan dari Hina Walaupun Takemichi adalah orang yang tidak terlalu kuat Ia adalah orang yang bisa mengandalkan orang lain untuk terlibat Oleh karena itu Takemichi mempunyai rencana untuk membuat geng baru demi menyaingi kebrutalan Kanto Manji Dan orang pertama yang ia rekrut untuk menjadi anggotanya adalah Chifuyu Akhirnya kita akan melihat kembali duet Takefuyu pada final arc ini Kemudian nama dari geng baru yang dibuat Takemichi bersama Chifuyu adalah Thousand Winters Kini mereka akan bersiap untuk merekrut orang lain demi menghadapi Kanto Manji Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request kritik dan saran Langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini